Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Scratch. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah permainan atau animasi di mana kita bisa seperti ngobrol atau berbicara dengan sprite yang ada di dalam Scratch kita. Biasanya kalau kita buat animasi atau game, kita bisa sprite-nya menampilkan tulisan. Nah, hari ini kita akan coba buat bagaimana kita bisa seperti berkomunikasi dengan sprite-nya, seperti ngobrol gitu ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita tambahkan background ya. Kita pilih background di tombol bawah ini, choose a backdrop, kita klik. Lalu kita pilih background-nya, bebas background-nya. Silahkan kita pilih blue sky. Berikutnya, kita akan hapus sprite kucingnya. Ini kita tidak akan gunakan, kita akan gunakan sprite lain. Kita hapus dengan cara menekan tombol silang ya, yang berbentuk tempat sampah di bagian bawah. Sprite ini. Lalu setelah terhapus, kita masukkan sprite baru. Ya, kita klik. Ini, choose a sprite. Lalu kita masukkan sprite baru. Silahkan bebas pilih sprite-nya. Mau binatang, atau misalkan orang gitu ya, anak kecil secara bebas ya. Misalkan kita pilih ini, every misalnya. Kita pilih every, lalu kita simpan di bawah. Sekarang kita akan memasukkan perintah-perintahnya. Nah, pertama, perintah yang kita masukkan adalah perintah event, warna kuning. Nah, ini adalah perintah untuk memulai atau menjalankan animasi atau game yang kita buat. Nah, biasanya kan kita menggunakan ini ya, yang when green flag click ya, yang warna hijau, benar hijau. Nah, kita tidak akan menggunakan itu. Sekarang kita akan menggunakan yang ini. When di sprite click. Ya, atau saat sprite ini ditekan. Nah, ini fungsinya adalah akan menjalankan animasi atau game-nya saat sprite every ini di klik. Ya, ini mirip seperti kalau di Scratch Junior itu, perintah yang bentuknya ada orang, terus ada telunjuk gitu ya. Tanda, apa, gambar telunjuk yang menunjuk orang tersebut gitu ya. Perintah click ya, when di sprite. Nah, setelah perintah ini, kita masukkan perintah sensing. Perintah warna biru ya, biru langit. Perintah ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, perintah ke-6, sensing. Lalu, kita masukkan perintah ask ya, nih. Atau bertanya. Bertanya, ya. As itu bertanya. Nah, ini what's your name? Ini bisa kita ganti. Kita klik, nanti kita bisa hapus. Kita ganti pertanyaannya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan, kita ganti jadi bahasa Indonesia ya. Kita ganti jadi misalkan, nama kamu siapa? Envy. Nah, saat perintah ini dimasukkan, ya. Kita coba jalankan dengan cara menekan atau mengklik every ya, spread yang ada di dalam sini. Kita klik. Nanti dia akan muncul pertanyaan. Dia akan bertanya seolah-olah bertanya nama kamu siapa. Nanti di bawahnya akan ada muncul tempat untuk kita mengetik. Nah, waktu kita ketikkan misalkan nama kita siapa, ya. Misalkan, Maruli. Kita klik tik. Lalu kita klik checklist di sebelah sini. Nah, nanti jawaban yang kita ketikkan dan kita sudah masukkan dengan menekan tombol checklist itu sudah diterima oleh si every ini. Dia sudah tahu nama kita adalah siapa, ya. Tadi misal masukkan Maruli. Berarti dia sudah tahu kalau nama Nisa itu Maruli. Cara lihatnya bagaimana, nih? Nah, cara lihatnya di bawah perintah S tadi ada perintah answer. Nah, perintah answer ini kita masukkan ke sini. Kalau S tadi adalah bertanya, ya. Kalau answer itu artinya adalah jawaban. Nah, answernya kita masukkan ke sini. Lalu kita klik. Nah, waktu kita klik, di bawahnya ini akan muncul Maruli. Jadi, nanti jawaban apapun yang kita berikan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh sprite kita akan masuk ke dalam answer ini. Nah, maka dari itu di sini isinya Maruli. Karena tadi misal jawabannya Maruli. Nah, sekarang ini tinggal kita masukkan bagaimana caranya supaya sprite ini nanti seperti berbicara lagi. Halo, Maruli, gitu ya. Menggunakan answer ini. Caranya, kita masukkan perintah looks. Lalu kita masukkan perintah say. Yang pertama, nih. Look, say. Say hello for two seconds. Artinya adalah, say itu adalah ucapkan atau berkata atau bicara, ya. Ucapkan hello selama dua detik. Jadi, nanti hellonya akan muncul selama dua detik. Lalu, nanti dia akan hilang lagi. Ya, nah, hello juga bisa kita ganti. Misalkan, jadi, Hai, salam kenal, Lalu, sampai sini saja. Kita masukkan lagi say-nya. Hello for two seconds. Ini detiknya kita ganti berikutnya supaya lebih lama. Nah, di hello ini, kita akan hapus. Hellonya kita ganti dengan answer. Seperti yang tadi misal bilang. Kita akan buat spread-nya nanti menampilkan nama kita yang sudah kita berikan kepada dia tadi sebagai jawaban. Jadi, answer ini kita bisa masukkan ke dalam say. Jadi, saat kita jalankan, kita klik. Nama kamu siapa? Kita ketik di sini. Marui. Kalau kita klik checklist. Nanti dia akan bilang, Hai, salam kenal. Marui. Nanti dia akan menampilkan nama yang mister tadi sudah masukkan. Oke. Nah, Begitu juga demikian. Misalkan, Kita akan menambahkan pertanyaan lagi. Jadi, ceritanya, Avery-nya akan bertanya lagi. Sama kayak tadi, Perintahnya. Pertama, sensing as ya. Buat dia bertanya dulu. Misalkan pertama pertanyaan kedua, Umur kamu berapa? Tanda tanya. Lalu kita siapkan lagi answer-nya di sini. Supaya nanti kita bisa langsung pakai. Setelah kita bertanya dan jawabannya, Kita masukkan ke dalam say. Supaya nanti dia mengucapkan lagi apa yang kita jawab. Lalu kita masukkan say lagi. Kita masukkan di sini. Oh, Umur kamu itu. Titik-titik-titik. Lalu kita masukkan lagi say. Ya, Ini kita ganti jadi tiga titik. Lalu kita tinggal isi. Hello-nya kita ganti dengan answer. Sama seperti tadi, Percise. Perintahnya. Jadi, Setelah kita tambah pertanyaan kedua, Kita klik dia. Lalu dia akan nanya nama kamu siapa. Maruri. Kita klik checklist. Hai, salam kenal. Maruri. Lalu nanti dia akan tanya lagi. Umur kamu berapa? Misalkan, 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 Umur mister ya. Misalkan, 25. Checklist. Oh, Umur kamu itu, 25. Seperti itu ya. Jadi, Kita hari ini belajar Menggunakan beberapa perintah baru Untuk membuat sebuah Permainan lah ya. Permainan seperti tanya jawab Dimana kita bisa Ngobrol gitu ya. Seakan-akan dengan sprite yang Kita buat di scratch kita. Dia bertanya. Kita beri jawaban. Nanti dia akan memberitahu Apa isi jawaban kita. Jadi, Seperti kita ngobrol. Oke. Silahkan dicoba. Nanti boleh ditambahkan Misalkan ada pertanyaan ketiga. Kita masukin lagi S. Ya, Misalkan nanti nanya disini Hobi kamu apa? Ya, Nanti ada lagi answer-nya Dan begitu juga seterusnya. Tinggal C. Masukin lagi answer-nya. Begitu seterusnya. Oke. Silahkan dicoba ya. Dipraktekan Perintah-perintah Untuk membuat kita Seperti berbicara Dengan sprite yang ada Di scratch kita. Oke. Kalau gitu. Selamat mencoba.